Hai, ketemu lagi dengan Idul Vigri disini Dan hari ini aku ditemenin sama Rage De Ampat disini Apa kabar kalian semuanya Para subrekker aku dimanapun kalian berada Yang pasti aku yakin kalian semuanya Pasti sehat, pasti bahagia Lahir batin semuanya tanpa kekurangan Satu apapun Yes, betul lah Betul lah, betul banget Betul lagi Mohon malam di Kimbo laper, Shay Heee Kesian banget sih Kasian ya, Gany Yaudah deh, kalau mau laper Langsung kita stop nih Jangan Bukan laper mau makan Laper kena, oke Aku juga asupan, laku resa yang baru, apalagi ini Oh, ternyata Kita mau ngerasain laku resa nih ceritanya Iya, iya, iya Jadi tim resa, semuanya lumpur Salam lehoi guys, salam lehoi Iya, iya, iya Kali ini ada video bukan terbaru sih Tapi kita dapat dari tim resa Semuanya, ngasih link ke kita Kalau resa nyanyiin lagu untuk kekasihku Lagunya Nika Ardila Ciptaan dari dengungku Aduh, kalau udah lagu Nika Ardila, udah deh Iya, iya, makanya aku penasaran Tapi tetep ya kan Kita udah tahu 5 kali bagaimana nih resa nyanyinya Tetep penasaran, beneran Pengen denger Pasti ada sesuatu yang berbeda Itu dia Ada sesuatu tarikan-tarikan manja Biasanya Iya Meskipun mereka hampir mirip Iya Mirip sih Tapi resa itu punya sesuatu Teknik punya sesuatu Iya, ada hal-hal yang membedakan mereka berdua Yang bikin kita penasaran selalu Selalu Langsung aja tontonin penasaran Mulu Ah, resa nyanyiin lagu Resa nyanyiin lagu Resa nyanyiin lagu untuk kekasih Betul sekali Tapi sebelum itu Tim resa Masih ada yang belum subrek Apa udah belum nih? Gimana? Kalau udah, diem Tonton, nantauin aja pak Kalau belum suruh, semua tetangganya buat subrek Nah, itu dia Kalau bisa pinjem handphone orang yang gak kenal Juga ambil aja Subrek channel ini Langsung aja Tontonin ya, resa nyanyiin lagu Nike Ardila Yuuuh Oh iya, bukan video lagi ya Ini kita dapetin dari channel Vika Minoru Iya Kita bacain kali ya Oke Lagu untuk kekasih keciptaan dari Dedy Dukun ini Ini direkam oleh Nike Ardila pada tahun 1992 Wow, lagu ini daripada gue Tetapi produser menilai lagu ini kurang cocok dengan warna vokal Nike Ardila Oh Seperti itu kan Informasi baru buat kita semuanya Makanya jadi penasaran nih Bagaimana lagunya? Karena dibilang kayak gini gak cocok Kurang cocok gitu Kayak apa ya Kayak apa moni lagunya ya Gue Oh, ini penasaran Cepet dong, jangan intro terus Sumpah demi apa ya Ini tuh Gue bisa tau ini suara resa apa nih Kayaknya gue gak tau nih Iya, bener Kayak resa ya Ini mah ya Tapi kok kayak Nike Ardila ya Sumpah Itu dia Yang di otak aku Ini adalah Nike Ardila Kalau merem dia Coba dia Bayangkan gitu ya Oh, iya pun Bisa gak sih Kayak suara Kalo sekarang kehebat banget ya Bisa Apa namanya Suara siapa Gitu Ada gak sih Duet gitu, resa sama Ada gak sih Yang ngedit nih ya Yang ngedit gitu Resa sama Nike Ardila tuh duet Kalo ada Tolong kalian kasih kita linknya ya Aku pengen denger kalo bener-bener disama Mereka disandingkan seperti apa Gitu ya kan Enak banget buah bagian ini Ini ada lanjutan lagi nih ada info yang bisa dibaca nih Karena tidak jadi dirilis, si pencipta lagu akhir yang memberikan lagu ini kepada Opi Anda resta Oh Dan dirilis menjadi sebuah single pada tahun 1993 dengan judul kekasihku Oke, jadi judulnya diganti ya Oh Mampus Mampus, ini enak banget Demi apa gue merinding dengerin ya Sumpah ini enak banget Demi apa gue merinding dengerin ini Sumpah ini enak banget Beneran Sampai ini enak banget Sampai ini enak banget Kayak seri tingguan Sampai Ini yang versi Nika Ardilanya ada gak sih? Iya, kalo punya gak suka Nika Ardilanya Tapi ini sumpah, kita dengerin gini Nika Ardila itu gak sih? Kayak kita gak pernah denger Nika Ardilanya gitu Iya, nyala begini Tapi ini cocok banget sama resa tau Supaya cocok banget Cocok banget sama resa Enak banget Sayang kepadamu Begitulah adanya di hatiku 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 Di sini bener-bener enak banget sumpah lembutnya, rasanya, bomnya itu di ref Memang gak teriak-teriak ya Tapi lembutnya, feel-nya, ngayun-nya, bunuh teknik juga nyari-nya di bagian ref-nya Wah ada nih, ada info lagi nih Lagu dengan judul kekasihku ini juga merupakan sebuah single dari Opi ada resta di album populasi Mira Ada apa, dan lagu ini kembali dinyanyikan oleh Nicky Ardilla di album Suara Hatiku sebagai album terakhir Nicky Ardilla Oh berarti dimasukin akhirnya Iya dimasukin di album terakhir Terakhir, oh my god Kalau jaman dulu itu lebih gak salah sesatu lagu doang kan jadi jagoan itu yang dipromoin kan Beda sama jaman sekarang, jaman sekarang kan lebih ke single ya Iya Kalau album itu semua, mereka promonya di Youtube kayak gini kan gak perlu biaya Tapi kalau jaman dulu kan satu lagu itu harus promo, biayanya besar, transportasi semuanya Jadi harus cari satu jagoan Satu jagoan yang bener-bener bakal jadi itu yang akan naikin kita gitu ya Aduh ini anugerah terindah banget punya suara keresa gini Beneran, beneran banget Sayang gitu udah Seraknya itu sedikit, tapi manis banget gitu Mantap, sumpah Aduh, lembut banget Aduh, ya ampun Ini ada info lagi nih dari intinya Lagu untuk kekasihku ini berhasil memuncak kicak musik di Radio Radio News Indonesia Dan menjadi Radio Hits pada tahun itu 1996, oh my god Berarti after technique Meninggal, ya Meninggal, ya Baru naik gitu lagunya Abis ini mungkin aku akan cari lagu Bersinica adanya Yes Sumpah Kita makin banyak Jujur aku belum pernah denger ya lagunya Kita makin banyak tau ya Iya, iya Sekarang ini Ini lagu bakal aku denger Ini enak banget Sumpah ini enak banget Oh Kenapa lagi itu ya Kenapa lagi itu Dan cover yang sedang kita dengarkan saat ini Merupakan cover dari Resing dan Kembaloi Salah satu aplikasi Oke Dan dilakukan sebelum Reserviral Oh, berarti ini jauh sebelum Deviral Rasanya ini David banget sumpah ini Bukan baru ya Berarti ini viral itu sekitar bulan Tempemper Baru kulah ya Akhir-akhir tau lah ya Bisa jadi juga di recordnya jauh sebelum itu ya Ya Tapi ini bener-bener yang Wow Wow Baik Wow Wow Amazing banget sih Gue udah sampai bingung ngomong apa lagi Jadi lagi memperkenalkan lagu baru Nika Adilang kita Bukan lagu baru ya Lagu lama Nika Lagu yang baru pertama kali Nika Nggak tau gitu ya Dan akhirnya kita pengen denger gara-gara Denger Resanya ini lagi Akhirnya kita makin penasaran Karena Disini Resanya ini enak banget Super enak banget Rasanya Rasanya dapat banget Tekniknya juga bagus Itu kan Dan menurut aku ini bener-bener Resa ini mendapatkan anugerah Suara yang indah banget Dari Tuhan Ya kan Yang bener-bener Atau tidak ya Dia bisa nyanyi seperti ini Tanpa kursus Tanpa ikut-ikut Apa ya Kayak sekolah-sekolah Formal gitu kan Ya betul sekali Luar biasa Aku masih ternyanyi yang Sayang Kalau aku Menurut aku sih Memang ini Bener-bener genre-nya beda banget Sama lagunya Dika Ardila Banyakan 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 Ini bener-bener lembut Manja gitu Nyanyinya ya kan Dan ini ternyata Enak banget Sumpah Bakal jadi lagu Sumpah Gue berinding banget dengerinnya Ini Dika Ardila banget gitu loh suaranya Sumpah Feelnya tadi Aku udah sampe speedless Ini karena kita udah tau Reza kayak gimana ya kan Jadi kita bisa tau ini Reza gitu loh Sumpah gue suka banget lagu ini Kalau kita gak tau Reza Kita ngiranya ini suara Dika Ardila yang asli Gue suka banget lagu ini Gue mau nyari lagu ini Gue keseluruhan Buat kalian semuanya langsung Tomo Subreknya dipencet Karena aku mau nyari lagu original ini Yuk langsung aja Pencet Tomo Subrek Dan juga di-share Kesemua Surah Medi Kalian Dan juga loncengnya Dinyalain Biar gak-gakak Dulu tidak terbaru dari kita Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye